selamat datang di podcast ini teman-teman semuanya di podcast your comfort zone kali ini kita bersama kak Dean Nurul Asmi kita kedatangan tamu yang spesial sekali halo kak Dean halo Stefan, halo teman-teman bagaimana kabarnya ini kak? baik, baik Stefan gimana kabarnya hari ini? kalau aku luar biasa baik dong udah makan malam nih belum kak? udah, 7? udah dong padahal rencananya kalau kakak belum makan mau kami praktir makan nih kak oh ya aku gak masalah sih makan 2 kali waduh siapin ya panitia pekerjaannya lancar kak? alhamdulillah lagi balik-balik saja di pekerjaan dan kehidupan sehari-hari juga siapin lah kalau aku sih alhamdulillah juga lancar kak oke seperti yang kita ketahui sekarang ini ya kak kan ini lagi masa-masa pandemi dan tentunya kegiatan pekerja dan belajar itu tidak luput dari stres ya kak jadi aku mau tanya nih kak sebenarnya apa sih stres itu? penyakit atau apa? oke iya aku yakin banget ya semenjak pandemi ini banyak sekali term psikologi ya terutama yang kita sering denger di media sosial karena akhirnya banyak yang kemudian berbicara juga tentang kesehatan mental gitu dan stres itu salah satu topik yang sering aku temui juga di media sosial dan mungkin yang awam juga akhirnya bertanya-tanya itu sebenarnya tak apa sih penyakit atau gangguan gitu ya karena sometimes ada yang kayak nah kalau gangguan jiwa gimana nih gitu kan biasanya masih ada yang merasa bahwa gangguan jiwa itu adalah sesuatu yang tanda putih buruk gitu nah sebenarnya stres itu sendiri merupakan respon normal kita terhadap tekanan jadi tubuh kita gitu ya sebagaimana yang sudah diberikan kebutuhan yang mahasiswa dibuat begitu keren gitu ya begitu hebat dalam mengatasi situasi harian atau kehidupan saling-harian dan pasti kehidupan hari-harian kita kan gak luput ya sama yang enak-menak kanan masalah sebagainya nah stres itu sebenarnya respon tubuh kita terhadap kemana terhadap masalah jadi tubuh kita ngeliat kalau ada sesuatu yang mungkin mengancang kenyamanan kita kesenangan kita gitu ya kemudian dia ngasih sinyal kita berhati-hati kayaknya kita sedang berada dalam kondisi yang tidak baik kayaknya sedang ada yang mungkin mengancap kita sedang muncul akhirnya stres dan biasanya banyak ya bentuknya gitu responnya mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga kayak flight fight freeze itu sebenarnya bentuk dari stres itu sendiri apakah kita harus memerangi si tekanannya gitu ya apakah kita bisa mengalahkan si tekanannya apakah kita harus tabur cabut menghilang dari situasi menekan itu atau kita harus diim dulu gitu sebagai bentuk awal kita dalam merespon tekanan tersebut gitu jadi bukan penyakit bukan gangguan justru sesuatu yang normal jadi pada pandisi berarti stres itu sebenarnya umum ditemui ya kak yes betul umum ditemui sangat wajar kemudian kita rasakan sangat wajar kemudian orang-orang terdekat kita rasakan dan mungkin akhirnya kita juga apa ya lebih lebih aware kali ya oh ya itu sesuatu yang mungkin terjadi dan gak apa-apa bukan sesuatu yang harus dihilangkan bukan sesuatu yang kayak gue gak boleh stres gue gak boleh mikir yang sampai gimana-gimana supaya gak stres itu justru sesuatu yang malah mungkin menanggung menarik juga kalau gitu sih kak kan kita udah tahu kalau stres itu memang normal ditemui ada gak sih kak tanda-tanda umum atau gejala bahwa seseorang itu mulai mengalami stres gitu kak oke ya kalau tanda-tanda atau gejala mungkin kita bisa lihat dari beberapa aspek ya karena kan diri kita sendiri ini juga akhirnya banyak aspek ya ada misalnya dari si emosional kemudian dari si psikologis dari si visi perilaku gitu mungkin yang paling bisa kita kenali di awal adalah respons psikologis seperti sulit fokus gitu ya mudah terdentraksi kemudian suka lupa gitu ya takal udah ini udah itu atau mungkin lupa sama jadwal bahkan lupa sama tanggung jawab kita misalnya kayak gitu kemudian dari segi emosional juga akhirnya kita merasakan emosi-emosi tidak kenangkan seperti biasanya cemas misalnya kalau konteksnya adalah stres karena tekanan akademik tugasnya banyak banget terus kayak bingung harus apa dulu yang dikerjain gitu kan apa dulu yang diprioritaskan sampai akhirnya muncul rasa cemas ini kalau semuanya gak selesai gimana kalau semuanya gak bisa gue selesaikan dengan tepat waktu kalau gak bisa sempurna kalau gak bisa ini gak bisa itu kalau yang lainnya biasanya bikin kita akhirnya mulai takut gitu ya mulai jumlah sebetulnya ya kayak gitu kemudian lebih sensitif gitu kayak misalnya mungkin kita biasanya gak marah kalau ditanya hari-hari kita gimana tapi mungkin dalam kondisi stres kita udah tahu kondisi stres itu bikin kita gak nyaman terus orang nanya gimana hari kamu kayak bisa gak sih gak nanya gitu-lain gitu ya nah itu contohnya salah satunya seperti itu lebih sensitif gitu ya biasanya kita gak marah biasanya kita gak kenapa-kenapa ditanya kayak gitu sekarang jadinya gak suka terus ada juga rasa frustasi dari emosional terus ada juga dari segi fisik misalnya ya yang paling sering dibicarakan juga mungkin ya oleh beberapa profesional terakhir adalah kadang kalau kita stress ada aja sakit fisik yang muncul gitu itu menandakan bahwa imun kita juga memukul misalnya ada yang stress kemudian jadi batuk gelap juga gitu ya atau ada juga yang kemudian asam lambungnya naik migraine kayak gitu itu juga bagian dari perubahan fisik ada juga yang terakhir adalah perilaku biasanya yang paling bisa kita perhatikan adalah kita menghindari fun time kita melihat kayak kondisi kita tuh sudah sangat tertekan dan hal-hal yang mungkin membuat kita nyaman kayaknya gak kelihatan membantu kayaknya gak kelihatan menyerangkan mungkin dari beberapa hal itu bisa kita pelajari bisa kita kenali sehingga ketika ada perubahan tersebut dalam tubuh kita kita jadi lebih aware kayaknya emang lagi stress ya gitu iya emang berarti ada empat kira-kira ya kak nanda atau kejalannya itu iya betul dikelompokkan menjadi empat psikologis emotional fisik dan perilaku gitu tadi kan kakak bilang tuh mungkin ada yang stress karena tugasnya terlalu banyak atau ada yang stress karena dikejar deadline kerjaan gitu kak berarti itu stress bisa dibedakan jadi stress pekerja dan stress belajar gitu kak ya oke ya dalam konteksnya kita bisa memisahkan seperti itu gitu ya bahkan kalau misalnya kita mau lebih luas lagi di luar dari akademik di luar dari apa namanya pekerjaan juga ada gitu ya misalnya stress dengan relasi kayak gitu cuma kalau bicara tentang jenis gitu ya jenis stress itu sebenarnya bisa kita kategorikan dua eustress dan distress eustress itu stress yang justru membantu kita untuk menyelesaikan tekanan tersebut menyelesaikan tantangan tersebut gitu jadi eustress itu stress yang membantu kita untuk grow sebenarnya untuk tumbuh kayak gitu nah kalau di stress itu justru membuat kita makin cemas membuat kita merasa tidak nyaman kemudian mungkin performa kita melakukan nah itu mungkin banget tuh terjadi pada konteks yang tadi Steven sebutin misalnya dalam konteks akademik gitu ya atau dalam konteks pekerjaan seperti itu berarti memang bisa dibedakan berdasarkan konteks tersebut kalau gitu kak penyebab stress itu sendiri apa sih kan tadi ada yang bilang ada stress yang membantu dan aku juga pernah denger sendiri nih ada beberapa orang yang memang tadi kan berdasarkan nomboran kakak ada dikejar deadline bisa menyebabkan cemas dan stress itu sebagai respon dari cemas tersebut sementara aku pernah denger ada beberapa orang yang memang kalau kerjanya ditekan dibawa deadline yang cukup sempit itu malah dia lebih kreatif ada orang yang malah lebih bagus terjadi bangun tekanan seperti itu berarti penyebab stress itu gimana sih kak oke ya ini menarik banget ya kalau bicara tentang penyebab stress itu sendiri itu apa sih mungkin kalau boleh dikatakan ya sebenarnya stress itu sangat subjektif kali ya mungkin bisa kita apa ya kita kita tingkatkan dulu nih awareness kita terhadap apa sih yang membuat kita stress misalnya nih aku pernah merasakan stress akademik kemudian Stefan juga pernah merasakan stress akademik tapi bagaimana kita mendefinisikan stress akademik itu bisa aja beda gitu misalnya kalau menurut aku stress akademik itu adalah ketika tugasnya banyak deadline yang mepet kemudian aku juga ada aktivitas lain misalnya gitu ya atau kegiatan kampus misalnya gitu tapi mungkin aja Stefan kemudian mendefinisikannya beda dari apa yang aku alami gitu sehingga sebenarnya yang bisa kita sadari dari penyebab stress itu sendiri adalah apa yang membuat kita merasa tertekan gitu misalnya tadi oke kalau deadline-nya banyak gitu ya tugasnya banyak kemudian deadline-nya mepet oke berarti penyebabnya adalah ada banyak yang harus dilakukan dalam waktu yang singkat gitu kemudian rasanya kayak apa ya mungkin dikejar-kejar waktu gitu ya atau mungkin kondisi kita secara mental maupun fisik tidak cukup fit gitu ya kadang ngerasa kayak kayaknya aku gak cukup semangat deh buat kerjain semuanya di buku ini misalnya kayak gitu nah itu juga bisa jadi salah satu tapi yang paling yang paling mungkin misalnya kita sadari adalah ya stress itu muncul dari pengalaman sorry dari kejadian yang tidak menyenangkan bagi kita jadi ada baik yang kemudian kita refleksi kalian oke yang buat aku gak nyaman tuh apa sih gitu kan yang buat aku tertekan tuh apa aja sih gitu nanti itu bergantung kepada individu masing-masing ya Kak yes ada yang menganggap stress itu sebagai oh tantangan justru dalam waktu yang dekat aku bisa kerja seberapa banyak ada yang menganggap aduh kayaknya aku gak sanggup nih untuk kerja di deadline-nya sedikit ini gitu kan yes betul betul dan tadi contohnya Steven tuh menarik juga kan akhirnya kita tahu ya ada orang-orang yang justru dengan pace cepat kemudian bekerjanya banyak justru mereka kayak happy gitu kan oh ya semua lagi banyak tantangan gitu sementara mungkin kita atau mungkin orang lain ngeliatnya kayak gak bisa misalnya gitu ya atau wah tertekan banget nah itu kan akhirnya subjektif ya makanya ada baiknya kemudian kita refleksi kira-kira yang bikin kita tertekan itu apa aja kalau dari kakak sendiri nih kakak tentu pernah mengalami stres entah itu stres belajar atau stres kerja gitu kan iya sebetul kalau gitu gimana kakak gimana caranya kakak untuk mengatasi stres tersebut gitu apakah kakak sudah meraksikan diri untuk mencari penyebab stres tersebut oke ini yang stres belajar atau stres kerja nih karena menurut aku pengalamannya beda soalnya oh kalau boleh dua-duanya nih gak asetnya stres belajar gitu misalnya oke ya kalau stres belajar waktu itu ya pas kuliah ya aku gak tau nih di jurusan lain begini juga apa enggak gitu ya tapi kalau di psikologi beberapa memang merasakan di semester 5 tuh berat banget gitu jadi kalau di kampusku waktu itu emang SKSnya banyak terus tugasnya juga tugas penelitian jadi kayak harus banyak bukaan paper harus banyak bukaan jurnal dan lain sebagainya kemudian ada praktikum juga gitu nah itu pada saat itu terjadi jujur aja waktu itu aku sempat nangis juga kayak posisinya aku lagi di Jogja kan ya aku kuliah di Jogja aku asli Bogor aku bahkan sampai telpon orang tua aku mau pulang pulang di tengah-tengah ujian itu tengah-tengah semester karena ngerasa kayak gak sanggup deh tapi itu justru respon tertekan aku waktu itu seperti merasa tidak mampu karena semuanya di otak aku aku harus bisa menyelesaikan semuanya dengan baik mungkin ada baiknya kemudian aku waktu itu refleksi ya dengan baik itu apa sih deh karena kan standar orang beda-beda ya dengan baik itu ABC pada saat itu memang tidak aku refleksikan segala gitu tapi yang aku sadari adalah ini tadi aku merasa banyak sekali yang harus aku selesaikan dengan baik dengan standar yang baik pada saat itu sehingga yang menekan aku adalah aku harus selesaikan semua dengan baiknya itu jadi kalau selesai gak baik aku merasa gak selesai yang merasa gak cukup kayak gitu itu refleksi yang aku dapatkan waktu itu dan sebenarnya aku cukup bersyukur waktu aku kuliah aku punya support sistem yang cukup baik temen-temenku cukup supportive juga jadi walaupun mereka tertekan mereka sama-sama tertekan jadi kayak yaudah kita tertekan bareng aja yuk jadi kita cerita kamu merasa tertekan juga gak sih iya-iya oke dengan validasi seperti itu terlihat membuat aku pada saat itu cukup oh iya yang menderita menderita tuh gak cuma aku ya ternyata temen-temenku juga gitu sampai akhirnya ya kita tahu mungkin berkaitan dengan tugas kuliah apalagi yang bisa kita lakukan selain dinyasaikan kan ya mungkin kemudian akhirnya kita mengabaikan kita tahu bahwa ketika tugas kuliah itu selesai ya tekanannya juga selesai jadi pada saat itu ketika akhir aku sudah reach out support systemku aku sadar bahwa ya memang harus diselesaikan gitu itu waktu itu yang terjadi waktu kuliah kalau kerja waktu itu kondisinya aku mengiakan semua pekerjaan ini mungkin yang udah kerja cukup rilep kali ya karena ngerasa kayak kayaknya gak boleh nolak rejeki nih gitu kan gak boleh nolak duit nih misalnya kayak gitu jadi ada keinginan untuk iya-iya-iya sampai akhirnya dalam satu titik kok capek jenuh banget ya kayak jenuh banget sama rutinitas pekerjaan yang seperti itu pernah aku alami juga sampai akhirnya refleksi oh ternyata ya aku cukup memforsir diriku ya sebelumnya jadi ibaratnya kayak aku punya energi untuk ngambil 10 pekerjaan tapi aku ngambil 20 pekerjaan itu kan langsung drain banget ya ibaratnya kalau di device tuh udah tinggal 10% tapi masih main mobile agent masih buka instagram ada banyak hal yang kita gunakan sehingga membuat baterainya tuh makin habis kayak gitu overload gitu kayak iya betul nah pada saat itu aku bersyukurnya adalah ketika di pekerjaan ini aku cukup aware aku lebih aware dari ketika aku kuliah jadi aku langsung ngambil waktu aku memberanikan diri untuk tidak ambil pekerjaan di waktu setelahnya gitu jadi itu berat banget ya kayaknya mungkin buat orang yang udah kerja untuk nolak kerja atau untuk mempenurunkan intensitas bekerja itu kayaknya susah banget tapi waktu itu syukurnya aku mau melakukan itu aku mau fokus ke diriku sendiri lihat lagi apa sih yang perlu lo lakuin gitu ya apalagi yang perlu siapin sebelum akhirnya kerja lagi jadi kalau yang kerja aku sih ngerasa aku lebih aware dan akhirnya bisa bangun batasan yang lebih sehat jadi aku gak nunggu yang bener-bener sampai nangis sampai waktu kuliah itu gitu tapi sampai kuliah itu kayaknya udah over-over banget sampai nangis banget tapi yang kerjanya aku udah ngerasa kayaknya stop dulu ya kayaknya turunin dulu nanti dari cerita keadian ini bisa disimpulkan bahwa salah satu penyebab stres itu dari diri sendiri justru gak ya iya betul makanya tadi mungkin kita perlu refleksi juga ya yang kita anggap menangkan itu apa sih karena sangat-sangat berpengaruh dari apa yang kita nilai terkait respons sekitar kita itu tergantung cara kita untuk menangani menahan diri kita sendiri gitu dalam menghadapi sesuatu aku gak nyangka banget tuh kalau ternyata keadaan dulunya pernah stres tuh berarti hopefully sih sebenarnya apa yang kita bahas hari ini tuh membuat orang sadar bahwa stres itu wajar jadi bukan sesuatu yang kayak misalnya kita melihat orang kayak kayaknya dia happy-happy aja misalnya kita kayak Stephen happy-happy aja dia cafe hopping misalnya tiap minggu atau atau dia ikut organisasi ini itu kayaknya dia gak pernah stres wah jangan salah ya bisa kayaknya orang yang seperti itu juga bisa terselubung gitu kak ya iya betul aku juga jadi kepikiran kak karena stres itu bisa berdasarkan dari sendiri-sendiri orang yang gampang terkena kan ada orang yang gampang terkena stres kak nah itu karena apa kalau bicara tentang gampang kena stres atau mungkin tadi ya kita lihat dulu dari apa yang kita nilai terhadap respon kalau misalnya kita menilai itu sebagai sesuatu yang tadi ya misalnya aduh tugasnya banyak banget kayaknya gue gak mampu deh nah itu kan ada penilaian bahwa diri ini tidak mampu itu bisa aja penilaian apa yang kita nilai intinya apa yang kita nilai tentang diri kita kemampuan kita dan apa yang kita nilai terkait respon yang muncul itu bisa berpengaruh gitu cuma sebenarnya yang lebih concern ya menurut gue adalah bagaimana kita ngelola stres karena kan tadi ya stres itu dengan respon wajar kita tengah ada tekanan dalam hidup bicara tentang tekanan sebenarnya gak pernah nanti kan ya gitu kita akan selalu ketemu tuh sama tekanan hidup kayak gitu jadi bukan tentang hidup tanpa tekanan tapi hidup mengelola tekanan gitu supaya ketika kita tertekan kita bisa mengelola itu dengan sehat tekanan itu selesai kita bisa ketemu lagi sama tekanan selanjutnya dengan pola sehat yang sama gitu jadi mungkin selain yang pertama kita perlu nafeksikan bagaimana kita mengelola respon di luar kita yang kedua adalah apa sih yang kita lakukan ketika kita sedang tertekan jangan jangan yang kita lakukan itu hanya menunda apa ya menunda tekanan yang kita rasakan di awal sampai kita ketemu sama tekanan selanjutnya dan bikin kita malah nambah stres gitu itu kan lebih ngebebanin ya ibaratnya kayak kita udah mikul satu nih tapi kita udah kayak kayaknya gak berat deh lanjut deh gitu kan jalanin deh gitu ya kemudian disuruh mengangkat lagi satu paruh misalnya udah dua udah dua beban gitu kan jadi jadi ada baiknya juga kemudian kita refleksi juga jangan-jangan bagaimana cara kita merespon stres juga gak cukup sehat sehingga kita terkesan kemudian terkena stres berarti sebenarnya tidak ada orang yang gampang terkena stres tapi adanya orang yang kurang pandai merefleksikan diri terhadap stres gitu kan bisa jadi bisa jadi gampang stres itu kayak apa ya kayak label kali ya bisa jadi karena mungkin pengelolaan stres kita kurang tapi mungkin juga sih sebenarnya tadi ya ada misalnya faktor penilaian kita terhadap respon kemudian mungkin ada juga faktor genetik genetik itu kan di luar apa yang bisa kita jadi ini ya jadi sebenarnya awareness terhadap diri kita itu yang membantu kita untuk ngelola diri kita terkena-terkena bicara soal stres nih Kak dari pengalaman pribadiku aku juga pernah ngerasain waktu aku belajar karena aku kan jurusannya kebetulan DKP dan itu jurusannya banyak banget tugas gitu Kak jadi kadang-kadang suatu ketika aku ngerasain bahwa aduh kok tugasnya banyak banget aku sampai pusing kepala aku sakit rasanya pengen tidur karena sakit-sakitnya tapi pernah juga suatu ketika aku ngerasain yang lebih parah yang kayak aduh ini tugas gak mungkin selesai gak bakal selesai mau bagaimanapun aku kerjain gitu sampai aku akhirnya nangis gitu Kak itu juga aku pernah Kak dari situ aku jadi pengen tau Kak sebenarnya ada gak sih tingkatan stres menurut filosofis gitu atau menurut para ahli gitu Kak oke ya mungkin kalau ada tingkatan stres kita jadi lebih tau ya kita ada di range yang mana apakah kita berada di tingkatan stres yang mudah sedang atau tinggi gitu stres itu kalau di psikologi salah satu hal yang bisa diukur gitu jadi banyak banget nih teman-teman mungkin kalau misalnya kepo gitu ya alat ukur psikologi tentang stres itu banyak banget cuma memang bentuknya karena alat ukur harus ada orang yang bisa scoring gitu ya harus ada orang yang bisa mengaplikasikan alat ukur itu dan menginterpretasikan hasilnya gitu sehingga orang yang tes itu bisa tau tingkatan stresnya seberapa banyak seberapa tinggi tapi ada 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 tesnya bahkan mungkin ada juga yang versi Indonesia karena kebanyakan kan dari luar ya banyak dari barat seperti itu ada kalau gak salah ada salah satu yang pernah aku coba juga DHS ya kalau gak salah nanti mungkin kalau misalnya di podcast ini boleh di apa namanya boleh di-share kali linknya dan teman-teman yang dengan podcast ini juga mau coba silahkan karena itu kalau gak salah terbukung untuk kamu cuma memang minusnya adalah bahasa Inggris jadi mungkin kita perlu pelan-pelan kalau memang belum cukup mahir dengan bahasa Inggris itu bisa membantu kita untuk refleksi di DHS itu selain stres juga ada perasaan ada perasaan depresi bukan depresi klinis tapi perasaan jadi kita bisa tau tingkatan stres kita pada saat mengisi itu ada di kategori rendah di kategori sedang atau di kategori tinggi jadi untuk tau sebenarnya kita perlu ikut tesnya jadi bukan yang kalau rendah berarti cuma sulit fokus gitu ya misalnya atau kalau sedang berarti sulit fokus plus nangis kalau berat sulit fokus pengen nangis terus kemudian marah-marah misalnya enggak ya jadi memang ada alat ukurnya dari keilmuan psikologi juga dan ada beberapa yang bisa diakses oleh umum ada beberapa yang memang perlu untuk di-scoring dulu perlu untuk dilakukan oleh profesional oke berarti ikat stres itu tidak bergantung tidak bisa diukur dari reaksi seseorang dalam menghadapi stres tersebut kak ya yes betul jadi jangan sampai ada yang bilang kalau dia udah nangis tersedih-sedih berarti stres berat enggak juga ya jadi memang ya nangis itu kan juga ekspresi diri ya sebenarnya nanti boleh dong di-share linknya kak nanti kami akan cantumkan di video kak ya oke oke aman kalau itu kak aku jadi penasaran nih kak stres itu ada gak sih kak dampaknya untuk mental atau jasmani kita atau itu cuma sekedar waktu stres kita nangis kita jadi cemas tertekan tapi sehabis stres kita biasa aja gitu enggak ada dampak enggak ada bawaan dampak lain gitu kak oke dampak dari stres ya oke dampak dari stres sebenarnya kalau kalau kita coba bahas mungkin banyak juga ya tadi misalnya kayak kemudian terdistraksi kemudian jadi gak fokus jadi gak semangat juga sebenarnya bisa dikatakan sebagai dampak gitu ya hasil dari stres tapi mungkin dua hal yang mau aku share di sini adalah pertama mungkin banget akhirnya kondisi stres itu meningkatkan sakit fisik gitu tadi jadi ketika stres itu kan yang mungkin muncul adalah imun kita maku jadi mungkin ada sakit seperti flu gitu ya yang misalnya tiba-tiba datang atau mungkin teman-teman ada yang punya sakit itmah atau sakit asma ya kayak gitu-gitu kemudian kambuh ketika kondisinya sedang stres itu mungkin bakal terjadi juga atau beberapa yang aku sering temui juga adalah ini apa namanya alergi itu juga bisa jadi kalau kondisi stresnya tingkat udah-udah yang apa namanya membebadi banget kadang reaksi fisiknya juga bentuknya alergi jadi mungkin mungkin banget akhirnya ditampilkan secara fisik dalam fisik kita juga berbicara bahwa kita sedang tertekan gitu kemudian yang kedua adalah kalau stres berkelanjutan kemudian tadi ya mengelolaan diri kita terhadap stres itu juga perang sehat bisa banget akhirnya masuk kondisi stres yang lebih parah gitu mungkin kayak misalnya stres yang berkelanjutan terus-menerus misalnya kalau dalam konteks akademik dan kerja kan kalau kita selesai kerja kalau kita selesai tugasnya selesai tekanannya kan gitu ya kalau misalnya yang ongoing problem tuh kayak misalnya masalah relasi berantem dulu sama pacarnya berantem dulu sama keluarganya berantem dulu sama temen-temennya misalnya dan gak berhenti-henti misalnya itu kan akhirnya terus-menerus menjadi tekanan kan ya nah itu dampaknya juga beda banget nanti mungkin kearah yang lebih kompleks kali ya bahasanya seperti itu jadi dampaknya bisa berbentuk tadi misalnya secara mental mungkin ada hal-hal yang kita terasa tidak nyaman dari apa yang bisa kita rasakan kemudian juga dari segi fisik mungkin aja muncul sakit fisik kita lagi berarti memang itu berdampak pada kita meskipun mungkin dampaknya bakal lebih kelihatan pada saat stresnya menyerang gitu gak ya iya bisa bisa kayak itu ada gak sih kak yang orangnya dia itu sebenarnya sedang mengalami stres tapi dia sendiri gak saja kalau dia itu sedang stres banyak ya ini banyak banyak loh sebenarnya mungkin ngerasa kayak sedang stres maksudnya dia sudah merasa bahwa ada tekanan dalam hidup dia tapi dia tidak sadar bahwa tekanan itu tanda putih mungkin mengancam mungkin menggabung misalnya orang-orang yang terbiasa mengendam gitu ya mengendam apapun deh gitu kan apapun yang gak menyenangkan pendam aja apapun yang tidak nyaman pendam aja misalnya ketika tekanan muncul kan sebenarnya dia memunculkan ketidaknyamanan dan petak kita itu super gak suka sama ketidaknyamanan makanya dia kan selalu ngasti tahu ini kayaknya kita lagi gak baik-baik aja tapi kalau akhirnya kita sudah terbiasa dengan terbiasa dengan abaikan saja biarkan saja itu bisa beda-beda juga akhirnya outputnya misalnya kayak katakanlah tadi ya tekanan terkait tanggung jawab kita harus selesai tugas kita harus selesai kerjaan kita tahu untuk menekan tapi kemudian kita mengabaikan misalnya oh udahlah biarin aja harus dikerjain ada aja kan mungkin orang yang pikir kayak gitu gitu kan dan kalau dipikir-pikir itu kan akan munculkan masalah baru gitu kalau tanggung jawabnya tidak diselesaikan atau yang harus kita lakukan malah tidak dikerjakan itu kan mungkin banget masalah baru masalah baru tekanan baru gitu kan jadi bisa banget kemudian akhirnya kita ngotor-ngotor aja disitu karena tadi kita tidak cukup sadar apa sih yang sebenarnya sedang mengganggu kita apa yang sebenarnya sedang menekan kita berarti ujung-ujungnya dipenjem-penjem eh nama-lama nama banyak stressnya meluap jadi sangat tidak disarankan ya untuk tidak perlu lah dipendam-pendam dipikul sendirian itu capek banget mending gak usah kalau gak ketenang ke professional helper oke berarti stress itu bisa di manage ya kan betul manageable itu sesuatu yang bisa kita kelola tadi ya kalau di awal akhirnya itu respon wajar gitu ya respon normal kita terhadap tekanan berarti sebenarnya kita juga capable untuk respon itu dengan sehat gitu kan untuk melola diri kita dengan sehat kalau gitu mungkin boleh dong Kak Deyan bagikan tips untuk meminat stress ke kita ala Kak Deyan ini sebenarnya mungkin paling penting kali ya yang bisa kita refleksikan bareng-bareng jadi aku harap sih teman-teman yang dengar berarti kesini juga mau refleksi bareng-bareng kalau kita lagi tertekan itu biasanya kita ngapain sih dan apakah kita sudah berusaha untuk merespon stress itu dengan sehat pertama sebenarnya sebelum kita melakukan pengelolaan stress atau bagaimana kita mengatasi diri kita ketika stress adalah kita harus tahu dulu stressornya apa stressor itu adalah sumber stressnya gitu ya alias apa yang bikin stress itu perlu tahu dulu gitu jadi kalau gak tahu apa yang bikin stress mau dikelolanya gimana kan bingung gitu kan jadi ketahui dulu ya apa yang membuat kamu terangkan kedua ada yang namanya coping stress mungkin teman-teman yang udah sering lihat di medsos gitu ya itu juga banyak pembahasan tentang coping stress atau bagaimana cara kita mengatasi stress nah coping stress ini dibagi dua ada yang fokusnya ke emotion emotional focus coping ada yang fokusnya ke masalah problem focus coping nah yang fokusnya ke emosi itu tujuannya adalah untuk menurunkan cemas menurunkan emosi tidak minat jadi ya ketika kita terpekan kan pasti ada perubahan emosi dong ya kan entah itu cemas entah itu khawatir entah itu frustasi gitu dan pada beberapa orang emosi itu mungkin sekali sangat menghambat jadi ada beberapa orang yang cukup reaktif terhadap emosi sehingga mereka panas dulu gitu ya aduh gimana nih gitu padahal mungkin bisa tenang dulu kemudian do something gitu kan bisa tenang dulu terus coba lakuin sesuatu gitu tapi karena terlalu intense emosinya dia jadi kewalahan nah makanya emotion focus coping ini cocok banget nih kalau misalnya kita cukup reaktif terhadap emosi apa yang bisa kita lakukan hal-hal yang pastinya bisa membantu kita untuk lebih tenang pertama relaksasi gitu ya ini bisa sesimple stretching teman-teman jadi kalau misalnya aku gak tau nih ya disini kayaknya ada angkatan kuliah online pandemi gitu kalian depan laptop terus gitu kan mungkin di bagian leher mulai tegang gitu kan nah itu stretching dulu aja gitu karena ketika tension minimal ya tension di leher kita itu udah perasaan itu kan sebenarnya tubuh kita udah ngasih sinyal ada tekanan nih boy gitu kan itu tuh sebenarnya apa ya langkah mudah banget untuk akhirnya kita tau bahwa apa yang kita lakukan itu memang memang membuat kita merasa tidak ngambil stretching dulu aja kemudian kalau ada waktu boleh lah massage gitu kan bijit atau mandi air panas itu juga bikin kita kemudian kalau mau coba praktik adalah praktik mindfulness ada meditasi yoga favoritku sebenarnya grounding jadi misalnya meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan sensasi di sekitar kita bisa contohnya kayak melihat bentuk awan merasakan gelas misalnya di gelasnya ada teh manis anget gitu ya kita bisa ngerasain angetnya teh kita bisa nyugol tehnya ketika kita minum juga kita bisa ngerasain rasa tehnya manisnya angetnya gimana itu tuh masuk ke area groundingnya mengaktifkan seluruh panca untuk kita untuk merasakan sensasi masak kemudian ada juga journaling menulis ini mungkin buat beberapa orang kayak emang efek aku sering banget dapet pemain mungkin aja kalau akhirnya kita sebenarnya butuh untuk bercerita atau untuk meluapkan apa yang buat kita terpekan kayak misalnya tadi buah tugasnya banyak ada yang harus diselesaikan besok ada yang harus ini mungkin kita butuh venting emo dulu venting emo maksudnya yaudah mengekspresikan apa yang kita rasakan alias ngeluh benarnya ini tugas banyak banget dan lo ngerasa capek gue ngerasa mau mulai lagi aja tuh belum ada semangat kita boleh ngeluh tapi setelah ngeluh juga bisa ngeluh habis itu rebahan besok-besok rebahan agak seperti juga masalahnya jadi jurnal ini silahkan dilakukan kalau teman-teman ngerasa butuh realizing emotion lepasin emotionnya dulu yang terakhir adalah self-care self-care ini sangat subjektif jadi teman-teman boleh banget refleksi biasanya yang bikin nyaman tuh apa sih boleh aktivitas penerbakan boleh olahraga boleh juga kegiatan keagamaan karena biasanya bikin kita lebih tepat nah itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk menurutkan intensitas emosi kita pada saat tertekan setelah sudah tenang sudah nyaman yang kita harus lakukan adalah selesaikan masalahnya selesaikan tekanannya berarti kita fokus ke masalahnya masuk ke problem focus copy apa yang bisa dilakukan selesaikan tanggung jawab kemudian mungkin kalau banyak yang harus diselesaikan buatlah prioritas buat tubulis buat jadwal itu semua masuk ke dalam problem focus copy kemudian minimalisir distraksi itu juga masuk ke dalam problem focus copy jadi intinya untuk yang problem focus copy ini adalah actionnya apa yang akan kita lakukan apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah atau tekanan tersebut nah kalau dari dua hal itu kita sudah coba lakukan tapi kok rasanya masih sama masih gak nyaman atau masih bingung perlu ngapain lagi ada baiknya kita pertimbangin juga untuk ngobrol untuk konsolvasi dengan professional helper karena bisa jadi mungkin aja kan ada yang kita gak sadar gitu ya tapi ternyata ketika kita bicarakan dengan professional helper kita bisa menemukan hambatan lainnya mungkin atau jawaban baru dari apa yang bisa kita selesaikan Kak Dian apakah Kak Dian ini salah satu professional helper gitu kan oke iya sebenarnya mungkin bisa dibilang aku salah satu tenaga kesehatan mental juga gitu ya tapi memang dalam konteks masalah yang ringan alias daily life problem gitu jadi bicara tentang stres harian sebenarnya boleh banget gitu menggunakan layanan seperti konselor atau mungkin mentor kayak gitu tapi kalau akhirnya masalahnya sudah ke area yang mungkin seperti depresi bipolar atau mungkin membutuhkan dia prasuster itu sangat disarankan untuk psikiater atau psikolog kita masuk ke yang terakhir nih Kak kalau dari sepengetahuan Kakak di Indonesia ini dari kalangan apa sih yang stressnya tinggi pastinya dari remaja atau orang dewasa yang bekerja atau orang tua justru gitu Kak oh oke siapa sih yang mungkin paling mudah atau terkena stress gitu ya kalau sedikitnya pahami tentang kelompok yang terkena stress ini mungkin tidak bisa dikategorikan dari usia kali yakin setiap jinjang kehidupan pasti ada stressnya sendiri mungkin kalau kita mau coba flashback dikit dulu yang bikin kita stress pas remaja itu apa gitu ya atau mungkin yang waktu kalau aku udah kuliah berarti kan aku bisa refleksi ketika kuliah itu yang bikin stress apa kita kerja apa yang bikin stress jadi di setiap jinjang kehidupan justru ada tekanan tertentu yang menjadi tantangan ibaratnya gitu tapi kalau bicara tentang kelompok mana yang mungkin rentang tertekan gitu ya aku tuh bisa bilang mereka-mereka yang rentang juga tentang diskriminasi kan otak mudahnya adalah penghidap gangguan jiwa sampai saat ini mungkin di Indonesia masih aja kan ada stigma gitu oh kalau suka halusinasi betul gila padahal term gila itu kan sebenarnya menyakitkan banget ya kalau didengar misalnya kayak depresi ah lo depresi gitu aja lo depresi wah itu menyakitkan banget kan ya sebenarnya atau mungkin mungkin makin 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 mungkin kalau menurut aku bisa dikelompokkan justru pada kategori-kategori yang antar diskriminasi itu mudah banget akhirnya ada stigma yang muncul dan menjadi pemicu kekanan terhadap kelompok tersebut berarti tidak peduli usia tidak peduli dari manapun asalnya selama mereka mudah didiskriminasi mereka bakal kemungkinan mudah stres kayaknya iya betul jadi bukan dari bukan dari apa ya misalnya kayak oh berarti yang lebih stres tuh dewasa daripada remaja ya remaja juga punya kan ya apa namanya tantangan mereka sendiri dan bagi mereka itu udah cukup tekanan ya kita tetap koligasi juga kan tekanan tersebut jadi kalau bicarakan takut tadi yang dibicarakan Stefan di awal kan usia ya kalau menurutku usia justru setiap jenjang pasti ada obstacle atau hambatan yang tersebut menarik banget ternyata ya iya benar bicara tentang stresnya menarik ya karena aku juga merasa masih banyak yang melihat stres itu sebagai sesuatu yang gak boleh dialami gitu ya gak boleh dialahkan bahkan sebenarnya ya itu tadi itu respon wajar dan mungkin ketika kita akhirnya bicara tentang respon wajar kan kita jadi kayak oh berarti gue boleh ya ngerasa kayak gini kan gitu ya gue boleh lo nangis kalau tugas gue banyak gitu gue boleh lo nangis kalau gue punya masalah sama relasi terbiasa jadi jadi sebenarnya kalau aku lihat tujuannya adalah untuk meningkatkan kasih diri dulu deh kita boleh mengalami stres tapi yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian kita melalui hidupan sehat dan kita bisa ngejalanin hari-hari saat kita dengan lebih nyaman itu tadi mengakhiri podcast kita pada malam hari ini teman-teman nah sebelum aku menutup podcast ini ada info tambahan karena podcast ini adalah podcast seris atau dalam arti lain podcast ini akan terus berlanjut teman-teman untuk teman-teman yang sedang menonton podcast ini bisa beri salam beri salam maaf beri saran di komentar tentang topik pembahasan apa yang ingin kalian dengarkan di podcast ini untuk episode berikutnya dan bukan hanya itu saja kalian juga dipersilahkan untuk memberikan kritik dan masukan teman-teman untuk kami agar kami juga lebih bisa lebih baik dalam podcast ini tidak lupa juga kami nanti akan membuat Q&A box di instagram jadi jangan lupa untuk cek instagram at vs underscore setukong dan segera tanya apa saja yang ingin kalian ketahui tentang podcast kami ini terima kasih aku juga mau terima kasih kepada keadaan yang sudah mau hadir dan menemani aku pada podcast kali ini oke thank you juga stefan aku juga senang bisa ngobrolin tentang stress hari ini dan warap juga teman-teman mendengar dapat ilmu baru gitu ya dapat hal baru tentang stress dan harapannya bisa sama-sama ngelola stress dengan sehat karena tadi kita mungkin akan selalu ketemu sama tekanan hidup jadi bukan tentang hidup tanpa stress gitu ya tapi hidup dengan stress dan mengelolahnya dengan sehat oke itu tadi adalah salam terakhir dari Kak Den aku disini akan meminta maaf bila ada mungkin perkataan atau omonganku yang kurang berkenan di hati teman-teman kalau begitu aku akan pamit untuk diri sampai jumpa di event BSSC Podcast berikutnya selamat menikmati